Terima kasih telah menonton Namun bisa juga tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali ketika dipegang Meski pada umumnya tidak berbahaya, tapi benjolan di leher dapat menandakan gangguan kondisi kesehatan yang serius Benjolan yang ada di leher bisa berukuran kecil atau membesar tergantung dari penyebab benjolan di leher itu sendiri Cara mengobati benjolan di leher pun tergantung dari masing-masing penyebabnya Jika benjolan Anda disebabkan oleh infeksi bakteri, maka hal ini dapat diobati dengan pemberian antibiotik dari dokter Namun, bila benjolan di leher cenderung mengarah ke kanker Maka dokter mungkin akan meminta Anda untuk melakukan tindakan pembedahan Sebab jika tidak, sel kanker dapat menyebar ke kelenyer getah bening dan menyebabkan kanker getah bening Tapi, berbeda dengan kisah ibu yang satu ini Akibat sudah bingung karena sudah berobat ke dokter tapi benjolan di leher anaknya tidak kunjung sembuh Lantas si ibu memutuskan untuk searching Google berharap dapat menemukan cara untuk mengobati benjolan di leher anaknya Alhasil, si ibu ternyata berhasil menemukan cara menyembuhkan benjolan tersebut Bagaimana ya caranya? Yuk simak kisahnya berikut ini Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa dulu klik terlebih dahulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Karena selain gratis, Anda akan menjadi orang yang pertama kali tahu mengenai informasi kesehatan terupdate lainnya Nama M. Sarki Wahyuvi Umur 3 tahun, keluhan ada benjolan di leher Saya seorang ibu rumah tangga beranak satu Awalnya pada bulan Oktober 2017 lalu, anak saya terlihat ada benjolan di lehernya Saat itu saya periksakan anak saya ke bidan biasa saya berobat Dan ternyata bidan tersebut bilang kalau itu menjurus ke penyakit TBC Dan anak saya harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit Beberapa hari kemudian, saya periksa di rumah sakit terdekat Dan di sana anak saya langsung dilakukan beberapa pemeriksaan Dari tes Mantox, Lab dan Ronson atau City Scan Beberapa kali saya bolak-balik ke rumah sakit untuk periksa hasil Mantoxnya Dan ternyata anak saya dinyatakan sakit TBC Karena saya menggunakan asuransi kesehatan, saya disuruh ambil obat ke puskesmas Dan ternyata di puskesmas anak saya dicek ulang dari hasil pemeriksaan di rumah sakit waktu itu Setelah dihitung poin dan gejala yang anak saya derita Poinnya belum cukup untuk menyatakan anak saya sakit TBC Karena anak saya aktif, napsu makannya normal, dan berat badannya selalu naik tiap bulan Akhirnya dokter pun tidak mau memberikan obatnya Dan saya dikembalikan ke rumah sakit Sampai di rumah sakit, saya dirujuk langsung ke RSCM untuk tes ulang Karena saya sudah bingung, akhirnya saya membuka google tentang penyakit anak saya ini Dan saya menemukan artikel tentang KNC Jeligamat Akhirnya, saya langsung pesan KNC Jeligamat di agen terdekat tempat tinggal saya Setelah habis satu box, benjolan kelenjar di leher anak saya perlahan mengecil Dan anak saya tumbuh sehat dan jarang sakit Setelah habis satu box, saya order untuk box kedua Dan alhamdulillah sekarang benjolan di leher anak saya sudah tidak terlihat lagi Sampai sekarang pun saya masih mengkonsumsi KNC Jeligamat botol ketiga Insya Allah, dengan izin Allah, anak saya akan sembuh total dan tumbuh lebih sehat lagi Terima kasih KNC Jeligamat Nah itulah tadi salah satu kesaksian seorang ibu rumah tangga yang menemukan cara menyembuhkan benjolan di leher anaknya Berkat searching google Lalu akhirnya menemukan obat herbal KNC Jeligamat sebagai perantara kesembuhan benjolan di leher anaknya Ternyata selain dapat menguati benjolan di leher KNC Jeligamat juga dapat membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit lainnya loh Mulai dari penyakit ringan hingga berat Seperti asam lambung, mah, kista, batu ginjal, batu empedu, masalah gaguan pencernaan dan masih banyak lagi lainnya Yuk buat kalian yang ingin membeli obat herbal bestseller kami ini caranya sangat mudah Cukup ketikan jn-kice.2 jumlah botol.2 nama lengkap anda.2 alamat lengkap anda.2 nomor telepon atau nomor handphone anda Lalu kirim sms atau whatsapp ke 082-262-103-284 Catatan yang perlu diingat Kode produk jn-kice wajib dicantumkan pada saat mengirimkan format pemesanan ini Karena untuk mempermudah pelayanan kami dan mencegah terjadinya kekeliruan saat proses pengiriman barang Jika kode produk tidak dicantumkan maka pemesanan tidak akan kami proses Rekomendasi produk NCJ Legamat ini untuk membantu proses perawatan berbagai macam penyakit Kami tidak bermaksud untuk meminta anda berhenti atau meninggalkan perawatan secara medis Baik itu operasi, obat-obatan dari dokter, ataupun perawatan medis lainnya Dan harus diingat juga hasil yang didapatkan setiap penggunanya pastinya akan berbeda Tergantung dari kondisi penyakit yang diderita Sesuai dengan penerimaan tubuhnya masing-masing, rutinitas pemakaian produk, dan kondisi lamanya penggunaan Serta keteraturan dan patuh terhadap aturan pakai Yuk pesan sekarang juga dan dapatkan pelayanan terbaik Yaitu barang akan dikirim terlebih dahulu Setelah sampai di tangan anda, baru anda bayar Dan garansi 100% uang kembali jika pemesanan barang anda rusak atau tidak sampai Oke sahabat herbal semuanya, mungkin cukup sekian dulu informasi kali ini Semoga bermanfaat, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!